Sudah ada 31.000 pemerintah muslim di Perancis yang memeluk Islam gara-gara apa? Gara-gara peristiwa tinggi azah. Ketika ditanya apa alasan kalian memenuhi Islam, jawaban mereka hampir sama. Apa? Kamu heran melihat kesabaran dan ketegaran orang-orang azah. Kan ini gak masuk akal sebetulnya. Jadi saya baca, saya buka Al-Quran, baru beberapa ayat saya baca, itu hati saya bergetar. Ada ketenangan, ada ketakutan juga. Ada sensasinya gak pernah, bisa saya bayangkan. Saya merangis, itu sudah sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbil syurah li saudri wa jastir li amri. Wahlu luqdatan min li sanif wa qawli. Rabbil nizir na'ilmah. Teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein. Teman-teman, Ini sudah memasuki hari ke-90 sejak agresi zionis ke Gaza ini berlangsung. Sejak genosida ini terjadi. Sudah 22 ribu lebih warga Palestina di Gaza yang terbunuh. Dua syahid. Dan sudah 57 ribu lebih yang terluka. Masih ada 10 ribu lebih yang nasibnya gak ada ketahui. Karena masih terjebak di bawah runtuhan. Sebagian mungkin ada yang sudah meninggal syahid. Sebagian lagi mungkin ada yang masih selamat. Namun belum bisa dievakuasi karena keterbatasan alat ada di Gaza. Tapi teman-teman, 3 bulan ini terasa sangat lama sekali ya. Janganlahkan oleh kita yang menonton. Apalagi mereka di sana. Dan memang itu yang saya rasakan selamat saya di Gaza itu. Satu hal itu tak rasa karena ini kayaknya lama gitu loh. Karena bomba di sana sini dan juga duka yang terus melanda Gaza. Dalam kumpulan kali ini saya gak akan membahas masalah duka dan pirunya. Tapi ada sesuatu hal yang luar biasa ini. Hikmah dibalik setiap kejadian, dibalik setiap peristiwa. Hikmah di mana Gaza ini telah membuka mata dunia. Selama ini kita hanya mengenal ada dua jenis da'wah. Da'wah bil hal dan da'wah bil qawul. Da'wah bil qawul dan da'wah bil hal. Da'wah bil qawul ini adalah da'wah dengan kata-kata. Verbal. Dengan ucapan. Itu sebanyak yang dilakukan ya. Di dunia, di podium, surah jum'at dan sebagainya. Da'wah mengajak manusia. Kepada Islam dengan kata-kata. Kedua, yang kita ketahui ya. Da'wah bil hal. Da'wah dengan perilaku. Dengan akhlak. Namun hari ini kita diperkenalkan jenis baru dalam da'wah. Gaza telah mengajarkan kita. Sebuah inovasi. Yaitu da'wah bil jihad. Hal biasa. Jadi ada da'wah bil qawul. Dengan kata-kata. Da'wah bil hal. Dengan perlakuan atau dengan tingkah laku. Dan da'wah bil jihad. Da'wah dengan jihad. Luar biasa. Dan ini sangat efektif sekali teman-teman. Ketika. Zionis ini berusaha. Menghacaukan Gaza. Dengan bantuan langsung dari. Inggris dan Amerika. Dengan seluruh kekuatannya. Sudah lebih dari 70 ribu. Ya sekali lagi. Lebih dari 70 ribu ton. Sudah jatuh ke Gaza. Dalam tiga bulan terakhir ini. Mereka berusaha untuk melenyapkan Gaza. Melenyapkan kekuatan umat muslim. Di Gaza dan di dunia. Yuriduna anyutfi'un warallah. Wallahu mutimu nurihi. Walau karihal kafirun. Mereka berusaha. Menutup membungkam cahaya Allah. Tapi Allah menyempurnakan cahaya-cahanya. Meskipun orang kafir ini. Nggak suka. Benci. Nah teman-teman. Ada seorang jurnalis dan penulis buku asal Mesir. Namanya Ahmad Mansur. Dia menulis di salah satu akun media sosialnya. Di X. Tanggal 3 Desember. Ini sebuah fakta yang luar biasa. Mencengangkan. Dia cerita gini. Suatu hari saya bertemu di bandara dengan salah seorang sosok yang luar biasa. Namanya Abdullah bin Mansur. Jadi Ahmad Mansur ketemu Abdullah bin Mansur. Siapa Abdullah bin Mansur ini? Dia adalah seorang pimpinan persatuan lembaga-lembaga muslim di Eropa. Nah. Dia ngobrol antara Ahmad Mansur dengan Abdullah bin Mansur ini. Ngobrol-ngobrol. Nah. Ahmad Mansur ini karena dia seorang penulis. Dia penasaran. Ini. Kalian sebagai praktisi dakwah di Eropa. Apa yang kalian lihat dari peristiwa Gaza ini? Terlepas dari masalah kehancuran, penderitaan, apa kira-kira hikmahnya? Subhanallah. Abdullah bin Mansur ini. Dia cerita. Dia bilang. Selama 40 tahun. Perancis ini tidak pernah terjadi dalam 40 tahun terakhir perkembangan orang-orang non-muslim yang convert, yang mengeluk Islam itu semasif kali ini. Biasanya, ini statistik yang disampaikan oleh Abdullah bin Mansur, biasanya di Perancis contoh, Perancis. Satu hari itu, ada aja yang masuk Islam, itu biasanya jumlahnya 40 atau sampai 80. Antara 40 sampai 80 orang per hari. Tapi sejak peristiwa 7 Oktober ini, sampai hari ini, sampai bulan kedua, itu tanggal 3 Desember ya. Sekarang saya bikin kotir ini ditahat 3 Januari. Artinya sampai 2 bulan yang lalu, sampai sebulan yang lalu itu, itu jumlah orang-orang Perancis yang masuk Islam perharinya, itu mencapai angka 400 per hari. Antara 300 dan 400, enggak pernah di bawah 300. Luar biasa. Jadi kalau kita asumsikan, per hari 350 ya, 350 orang Perancis masuk Islam, kali 90 itu sekitar 31.500. Sampai detik ini, artinya, Masya Allah, sudah ada 31.000 orang-orang muslim di Perancis yang mengeluk Islam, gara-gara apa? Gara-gara peristiwa di Gaza. Apa kaitan dengan Gaza? Nah, jadi ketika Abdullah bin Mansur ini bertanya kepada anak-anak muda, jadi dia bilang, mayoritas yang masuk Islam ini anak muda, dari kalangan pemuda-pemudi, wanita dan laki-laki yang masih muda. Ketika ditanya, apa alasan kalian memilih Islam, masuk Islam? Jawaban mereka hampir sama. Apa? Jadi kata mereka gini, jawaban mereka, Kami heran melihat kesabaran dan ketegaran orang-orang Gaza. Kan ini, ini enggak masuk akal sebetulnya. Kok mereka sudah dibunuhi, dibantai, digonisida? Tapi tidak ada yang memukul-mukul wajah, gitu kan? Kemudian, layaknya semua seorang manusia yang normal. Jadi mereka mengatakan, enggak normal manusia ini. Kok mereka bisa setegar itu? Kok bisa mereka tambah itu, sekuat itu? Akhirnya kami cari tahu apa rahasianya. Apa yang membuat mereka setegar itu? Apa yang membuat mereka sabar itu? Ternyata, ya, setelah dicari-cari oleh anak-anak muda ini, Rahasianya adalah agama mereka. Ternyata orang Gaza ini memeluk agama Islam. Dan Islam ini ternyata sumber kekuatan mereka. Jadi, menurut anak-anak muda ini, yang masuk Islam ini, Kami melihat ada Tuhan di Gaza. Kami melihat ada agama yang benar. Kami melihat bahwa orang-orang Gaza ini menyembah Tuhan yang benar. Dan kami mau menjadi seperti itu mereka. Jadi, mereka melihat ketambahan, ketegaran orang Gaza, Sehingga mereka iri. Mereka ingin bisa setegar orang Gaza. Apa rahasianya? Al-Islam. Luar biasa. Jadi ini, ini semua fenomena yang unik sekali, ya. Dan ini memberikan kita pelajaran bahwa memang ada keimanan di Gaza. Yang bisa dilihat tidak hanya oleh kita berislam. Tapi orang-orang Muslim pun menyadari hal-hal itu. Selama ini mereka yang merasa hidup mewah di luar sana, gitu kan. Kemudian bergelimbangan harta. Tapi mereka tidak bisa ternak, tidak bisa hidup stabil. Tidak mereka melihat orang Gaza, Anak-anak Gaza yang tersenyum di antara lulung Tuhan. Ibu-ibu Gaza yang tersenyum di hadapan jenazah anak-anaknya. Akhirnya dia berpikir. Pasti ada kekuatan. Ya, kekuatan di luar. Kekuatan manusia. Yang bisa membuat iri setegar itu. Akhirnya mereka meneliti-meneliti akhirnya. Ya, al-Islam. Agama Islam adalah agama yang membuat mereka tegak. Luar biasa. Nah, ada lagi yang unik, ya. Ini masih jawaban dari Abdullah bin Nasul itu, ya. Dia bilang gini. Yang juga membuat saya terpukau itu pengakuan seorang muslimah. Menurut muslim yang masuk Islam. Anak muda juga. Ditanya dia oleh Abdullah bin Nasul ini. Kalau kamu apa rahasianya? Kenapa kamu masuk Islam? Dia bilangnya sederhana. Sama sih intinya. Dia bilang gini. Saya penasaran. Melihat ketegaran orang Gaza. Akhirnya saya ketika tahu mereka tahu umat Islam. Saya cari tahu. Oh, ternyata orang Islam ini. Sucinya itu adalah Quran. Jadi saya baca. Saya buka Quran. Terjemahan bahasa Perancis. Ketika saya baca itu. Baru beberapa ayat saya baca. Itu hati saya bergetar. Ada ketenangan. Tadi ada ketakutan juga. Ada sensasinya. Gak pernah. Bisa saya bayangkan. Saya menangis. Terus ada senduh. Saya. Air mata saya. Turun. Menjatuhan. Mengalir deras. Dan berarti saya. Sudah cukup. Gak perlu. Panjang limar. Inilah Tuhan yang benar. Ini adalah agama yang benar. Dan inilah. Agama yang akan saya kilis. Masya Allah. Teman-teman. Peristiwa di balik. Genosida ini. Ya. Allah ingin membuka mata kita. Bahwa memang. Keimanan. Yang sesungguhnya. Itu ada di Gaza. Dan itu sesenada dengan. Hadis Abu Dardai. Ketika Rasulullah SAW bersabda. Alai innal imana. Hinmatakul fitan. Bishyam. Kata Rasulullah SAW. Ketahuilah. Bahwa keimanan yang sesungguhnya. Ketika fitnah meradulillah. Di akhir zaman ini. Itu adanya di Syam. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang muslim ini. Sudah sadar. Bahwa ternyata. Ya. Mereka sudah. Bersemangat. Mereka sudah memiliki. Pemahaman ini. Mereka iri. Terhadap keimanan orang-orang Gaza. Karena kita. Masih. Tindak. Kemelitian mereka. Kita masih melihat. Isu palisirat. Sebagai isu. Kedatumanusiaan. Atau. Iba. Kasian. Enggak. Di situ ada keimanan. Di situ ada pelajaran. Hikmah. Yang bisa kita ambil. Di situ kita belajar. Menjadi pribadi yang lebih takwa. Menjadi pribadi yang lebih tegar. Lebih sabar. Dan. Menjadi pribadi yang bisa lebih tegar. Dengan Allah SWT. Karena Allah SWT adalah sumber kekuatan. Orang-orang Gaza. Laki-laki itu bisa menjadi sumber kekuatan kita semua. Luar biasa teman-teman. Inilah hikmah di balik. Perjuangan jihad. Umat Islam di Gaza. Di dalam tiga sekali lagi. Da'u hamil qaul. Da'u hamil hal. Da'u hamil jihad. Semoga kita semua. Yang bisa menjadi. Hamba-hamba Allah. Yang juga. Memberikan pancaran keimanan. Pancaran. Cahaya. Ketakwaan dan kesabaran. Untuk bisa mewarnai orang-orang kita. Luar biasa teman-teman. Jangan. Surut. Jangan kendor. Dukung terus Palestina. Jangan biarkan. Isu Palestina ini. Tenggelam teman-teman. Sebelum kalian selesai nonton video ini. Silahkan share video ini seluas-luasnya. Untuk bisa menjangkau. Lebih banyak netizen. Dan membuka mata-mata yang masih tertutup. Sabtan mengutuk hati-hati yang masih. Belum terbangun. Sebelum jangan lupa. Saya ingin ingat. Ingatkan teman-teman. Bagi yang mau update. Berita-berita dari Gaza. Silahkan. Di kolom komentar. Di deskripsi. Ada channel telegram. Gaza Media. Silahkan kalian klik. Tegap kalian bisa langsung bergabung dengan Gaza Media. Yang kedua. Kita aferisasi channel. Youtube teman kita. Mau jahit kita. Pejual kita ada di Gaza. Namanya Reza Aldillah. Subhanallah. Ya. Kita udah akan semoga selamat. Reza Aldillah dan. Adinda Fikri. Yang ada di Gaza sampai saat ini. Itu juga saya taruh di deskripsi dan di kolom komentar. Silahkan. Kalian klik juga subscribe channel itu beliau. Yang lagi nge-vlog di antara datuan bom. Di antara surat-surat yang bajak. Kita harus support dia. Agar lebih senangat. Dan agar dunia bisa lebih terbuka matanya melihat. Yang terjadi di Gaza pada sini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.